Pemilu, Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Direktur Esekutif Perludem Khoyarunisa Nur Agustyanti menyampaikan pentingnya tahap awal proses pemilu seperti pencocokan dan penelitian data pemilih yang perlu dikawal. Sekarang adalah bagaimana proses ini secara administrasi juga bisa dilakukan dengan baik. Misalnya tadi sekarang ada proses pencocokan dan penelitian coklit ini. Nah coklit ini harus dilakukan secara real gitu ya. Jadi betul-betul mendatangi rumah warga. Jangan sampai proses coklitnya di atas meja saja. Jadi hanya by dokumen misalnya nanya ke petugas RW-nya atau petugas RT-nya hanya melakukan ceklis gitu ya di sini ada sekian warga tapi tidak didatangi itu bisa berpotensi nantinya datanya menjadi tidak akurat gitu ya karena tidak dicek betul keberadaannya si warga negara ini ada atau tidak. Tantangan lainnya misalnya adalah soal penggunaan KTP elektronik. Di dalam Undang-Undang Pemilu itu warga negara yang memiliki hak pilih adalah mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan atau sudah pernah menikah. Nah tapi ada syarat untuk bisa didata dalam daftar pemilih itu harus punya KTP elektronik. Nah ada situasi di mana belum semua warga negara punya KTP elektronik. Misalnya mereka yang kelompok masyarakat adat gitu ya yang tinggalnya jauh, terpencil, terisolir gitu ya. Bahkan biasanya mereka tinggal di wilayah-wilayah konservasi yang dilarang. Mereka tidak punya KTP elektronik. Lalu misalnya anak muda gitu ya pemilih muda yang baru akan berusia 17 tahunnya nanti pada tanggal 14 Februari 2024 gitu ya. Jadi ulang tahunnya pas dengan hari H pemilu. Nah itu bagaimana memfasilitasi KTP elektroniknya. Memang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi kalau belum ada KTP elektroniknya bisa menunjukkan surat keterangan gitu ya. Sudah melakukan perekaman ataupun surat pendukung lainnya.